Halo Rek, ketemu lagi dengan saya, Budiwana Sukses. Sore hari ini saya lagi di Terminal 2, Bandara Juanda. Tepatnya ada di Warung Cakmat. Saya mau makan soto buntut. Flightnya itu masih nanti habis maghrib. Terus lapar. Nah, tadi di parkiran mobil saya toleh-toleh. Ada KFC, terus mulai sekarang lagi ada tulisan Warung Cakmat. Tulisannya Soto Buntut. Wah, langsung tertarik dong. Dan saya ke sini, akhirnya pesan Soto Buntut Cakmat ini. Ini satu porsi, harganya Rp40.000. Dapat tiga potong. Dan cukup banyak juga sih porsinya. Soto Buntut. Karena soto, jadi warnanya agak kuning gini. Nah, saya mau cicipi kuahnya dulu. Karena biasanya soto itu kunci kenikmatannya itu ada di kuahnya pertama-tama. Terus baru ke daging-dagingnya. Ini agak repot ya, karena sotonya full satu mangkok. Nih, kuahnya dicoba dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kuahnya itu seger banget. Lagi-lagi-lagi. Kuahnya seger banget. Kuangkan langsung ke nasi lah, biar gampang. Sama daging-dagingnya. Terus dituangin dengan kuahnya. Wah. Oke. Coba di seindok, Rek. Dagingnya. Wow. Empuk banget. Dagingnya itu pas di seindok itu mubrul. Empuk. Langsung dicoba ya. Makin mantap. Dimakan dengan nasi. Cocok juga ternyata. Ini cuma kuah sama nasi aja ya. Memang kuahnya itu dasarnya sudah gurih. Jadi kalau dimakan dengan nasinya, itu nasinya juga jadi terasa gurih. Mantap. Wah ini yang satu potong nih rupanya cuma daging aja nih. Banyak banget nih dagingnya. Ini buat teman-teman yang mau kesini. Jadi lokasinya itu dari parkiran mobil terminal 2 Juanda itu. Teman-teman lihat ke arah luar. Nanti ada KFC. Di sebelahnya itu musola. Terus di sebelahnya lagi ada warung cahmat. Buat teman-teman yang mungkin mau pergi ke luar negeri atau baru datang dari Hongkong, dari Taiwan, Korea, Jepang, Oman, Abu Dhabi, dan mana saja yang baru landing kesini. Laper. Cocok banget kalau makan di warung cahmat. Ini tadi satu porsi harganya 40 ribu rupiah. Untuk ukuran kuliner yang ada di bandara itu murah banget ya. Kalau teman-teman mungkin pernah makan di terminal 2, di dalam, itu paling nggak ya di atas 100 ribu kalau teman-teman makan. Ngopi aja mungkin ya sudah 50 ribu ke atas. Apalagi kalau makan seperti ini. Lagi. Saya mau tuang kuahnya di sini. Wah. biar banjir kuahnya. Karena saya kalau makan soto biasanya memang dicampur ya. Tapi kan kalau kita beli soto buntut atau shop buntut itu kan pasti dipisah, dimangkuk terpisah. Supaya mantap dituang sendiri. ini buntutnya. Ini buntutnya. Hmm. Bakingnya banyak. lanjut sampai habis rek. Kurang 4 sendok lagi. Hmm. Saya memang sengaja nggak nambahkan kecap sama jeruknya juga nggak saya peras. Karena rasa asli dari soto buntutnya itu sendiri sudah mantap. Hmm. Nah, ini nih. Wah. Hehehe. Gede banget. Hmm. 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 Daging-daging yang melekat di sini itu dagingnya empuk terus bumbunya meresap sampai ke dalam. Hmm. 40 ribu rupiah ya. Murah banget. Asli. Murah banget. Hmm. Hmm. nasinya tinggal satu suap terakhir. Tapi buntutnya masih ada satu. Hmm. Kita tuntaskan yang ada di sini, rek. Ini nggak ada tulangnya tapi cuma daging-daging aja. Lihat nih. Hmm. Hmm. Dagingnya tebel. Biasanya kadang kalau buntut itu kan dagingnya cuma tipis-tipis nempel di tulang gitu. Ini dagingnya masih tebel dan empuk. Jadi kalau dimakan itu nggak ngelawan. Hmm. Tuntas. Habis. Saya mau habiskan kuahnya juga ya. Tuntas, rek. Satu porsi soto buntut di warung cakmat yang ada di parkiran mobil Terminal 2 Bandar Juanda. Satu porsi harganya Rp40.000 dan itu menurut saya sangat worth it. Value for money. Teman-teman sambil nunggu pesawat sambil nunggu flight atau baru landing dari luar negeri kelaparan kalau makan di dalam mungkin terasa kemahalan. Makan aja di warung cakmat yang ada di parkiran mobil dekatnya KFC Terminal 2 Bandar Juanda ini. Itu menunya juga ada soto daging soto jeruan soto ayam terus aneka penyaitan seperti penyaitan lili ikan dorang paru goreng bakso mie goreng nasi goreng nasi babat harus dicoba itu kapan-kapan terus ada juga aneka camilan terus minumannya itu ada kopi ada teh ada jus-jusan seperti saya tadi pesen jus nanas buat minumnya supaya seker kenikmatan yang paripurna habis makan soto babat minumnya jus nanas oke teman-teman terima kasih ya sudah menyaksikan video saya jangan lupa like share dan subscribe jika belum terus kalau teman-teman punya rekomendasi makanan yang mantap untuk dicoba baik itu di restoran di warung maupun di street food tulis aja di bagian komentar insya Allah nanti kalau ada waktu kalau ada kesempatan kalau ada kesehatan dan tentu saja kalau ada rezeki akan saya coba pesan tetap sehat tetap semangat tetap berpikir positif dan terus berbuat baik supaya kamu semakin sukses dari Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo da-da Terima kasih.